Halo selamat pagi untuk anak-anak semua pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika dimana kita telah melalui beberapa tahap pembelajaran dan saat ini kita masuk pada praktikum Nah untuk praktikum minggu lalu Pak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk kalian berlatih untuk mengetik di komputer menggunakan aplikasi Microsoft Word dan juga ada tugas-tugas yang harus kamu selesaikan yaitu menulis fungsi-fungsi tombol yang sudah Pak sampaikan ini di minggu lalu oleh karena itu pada kesempatan ini Pak akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi-fungsi tombol yang telah Pak berikan kepada kalian ya otomatis kalian sudah mengerjakan dan sudah banyak yang mengirimkan ada juga yang sampai sekarang belum mengirimkan tugas Pak kasih batas untuk hari ini sampai jam 1 siang jika yang belum mengerjakan, belum mengirimkan maka Pak akan memberikan dia nilai 0 dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengirimkannya dan semuanya Pak sudah periksa dan Pak sudah berikan nilai nanti sebentar setelah jam 1 Pak akan foto dan kirim lagi di grup kalian masing-masing oke kita mulai pembelajaran hari ini namun sebelumnya marilah kita mengawalinya dengan doa kita berdoa berdoa dimulai berdoa selesai baik anak-anak hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian setelah melihat video pembelajaran ini kamu bisa mengerjakan tugas di aplikasi Microsoft Word menggunakan tombol-tombol keyboard nah tombol-tombol keyboard ini yang sudah Pak sampaikan minggu lalu yang kalian kerjakan sehingga kamu sudah menjadi pedoman atau dasar untuk pembelajaran materi hari ini yaitu ada tombol-tombol yang sudah Pak sampaikan nah hari ini pembelajaran kita Pak akan menyampaikan khusus tentang tombol-tombol tersebut karena ketika kalian menguasai tombol-tombol keyboard dengan fungsi-fungsinya maka kalian akan lebih mahir atau lebih lincah dalam mengetik atau mengerjakan tugas di Microsoft Word oke untuk yang pertama itu fungsi yang pertama itu kemarin tentang ESC itu kepanjangan dari escape ya itu kepanjangan dari escape jadi kalau untuk tombol escape ini sebenarnya untuk membatalkan suatu perintah ya tombol escape ini untuk membatalkan sebuah perintah terus ini kepanjangannya dari escape escape ya singkatannya ESC lalu yang kedua tab ya tab ini tabulasi tabulation itu untuk memindahkan kursor ya untuk memindahkan kursor Pak kasih contoh seperti ini ya misalkan ini kursornya saya berada di judul ketika saya tekan tombol tab dia akan berpindah ya dia akan berpindah ke kanan nah ini penggunaan tab ya lalu yang kedua itu ada tombol caps lock nah tombol caps lock ini fungsinya untuk membuat huruf besar atau huruf kapital nah contohnya seperti ini misalkan tulisan ini saya mau mengetik supaya tulisannya itu semuanya huruf kapital maka di keyboard itu saya aktifkan tombol caps lock misalkan saya ketik kalimat selamat datang selamat datang nah ini menggunakan caps lock tetapi misalkan kalian sudah terlanjur mengetik huruf kapital atau kalian mengetik tanpa mengaktifkan tombol keyboard misalkan kalian ketik kalimat selamat datang tapi kamu sudah terlanjur ketik huruf kecil nah bagaimana caranya sehingga kalian tidak menghapus tetapi kata selamat datang ini berubah otomatis menjadi caps lock nah anak-anak silahkan kalian block ya lalu langsung tekan tombol shift F3 jadi tekan tombol shift F3 di keyboard lalu tekan tekan shift tahan baru tekan F3 nah ini dia langsung berubah otomatis menjadi huruf kapital nah kalau kamu mau kembali huruf kecil tinggal tekan shift tombol shift lalu F3 dia akan kembali huruf kecil lalu tekan lagi satu kali tombol shift F3 dia huruf depannya menjadi huruf kapital lalu tekan lagi tombol shift F3 maka tulisannya akan menjadi kapital semua nah itu fungsi dari penggunaan caps lock dan shift F3 anak-anak ingat shift F3 ya itu tidak ada di tugas tapi hari ini Pak sampaikan nah yang berikut tentang alt alt and control nah alt and control itu untuk membuka dokumen baru ini ada yang menjawab untuk membuka dokumen baru ya lalu yang berikut delete ya delete itu untuk menghapus dari sebelah kiri ya misalkan saya mau menghapus kata bidang saya menggunakan sekarang kursornya ada di belakang kata bidang ini maka saya tidak bisa menggunakan delete tapi saya gunakan backspace berarti backspace itu menghapus kata kalimat atau huruf dari kanan ke kiri nah sedangkan delete itu posisi kursornya harus berada di depan kata di depan kata atau kalimat tersebut saya mau hapus kata bidang berarti kursornya ada di depan kata bidang berarti saya menghapus menggunakan delete berarti delete itu fungsinya untuk menghapus kata kalimat atau huruf dari posisi kiri ke kanan oke baik selanjutnya fungsi tombol enter nah fungsi tombol enter itu untuk membuat baris baru ya contoh misalkan saya sudah mengetik maka saya tekan enter nah tekan enter artinya dia membuat baris baru kita lanjut ke tombol insert ya tombol insert itu untuk memasukkan untuk menyisipkan karakter atau gambar yang kita inginkan lalu ada tombol home itu kembali ke awal lalu tombol fix up ya fix up itu untuk kita naik turun ke bawah misalkan saya sekarang saya geser ya saya pakai fix up dia akan kembali ke posisi awal ya lalu saya pakai fix down berarti dia naik ke atas ya gitu selanjutnya ada tombol n untuk kembali ke akhir dan ada fungsi f1 f2 backspace pas sudah jelaskan shift juga pas sudah jelaskan kombinasi dengan f3 nah sekarang kita masuk ke tombol tombol ctrl a sampai ctrl z nah anak-anak perhatikan tombol ctrl a sampai z karena ini sangat penting untuk kalian kuasai tunggu pak por besar jadi anak-anak ketika kalian menulis harapan pak itu kalian sudah praktek sehingga kamu bisa tahu fungsinya jangan hanya asal kalian menulis lalu tidak tahu maksud tujuan diberikan tugas itu artinya supaya kalian bisa belajar lebih mendalam tentang materi yang pak sampaikan nah sekarang ctrl a ctrl a itu kombinasi antara tombol ctrl dengan a jadi misalkan itu fungsinya untuk block semua text misalkan ini kalau saya block itu kan biasa kita tekan most tekan bar in tapi kalau saya mau block semua tinggal saya tekan ctrl a ini dia akan memblok keseluruhan text ya itu fungsi dari ctrl a selanjutnya ada ctrl b b itu artinya bold bold ya menebalkan huruf jadi misalkan saya mau menebalkan huruf atau kata komputer tinggal saya block saya tekan ctrl b maka hurufnya akan menjadi tebal kalau saya mau kembali lagi ke semula saya tekan kembali ctrl b ya jadi ctrl b itu fungsinya untuk menebalkan huruf berikut ctrl c ctrl c itu copy atau menggandakan teks contohnya misalkan saya mau menggandakan teks ini judul ini saya mau menggandakan saya tekan ctrl c lalu saya pindahkan ke satu halaman baru lalu saya tekan ctrl apa anak kalau setelah ctrl c kita tekan ctrl v c ctrl v v itu artinya ctrl apa pasti menempelkan hasil kopian ini contoh untuk menggandakan kalau menggandakan itu artinya kita menggandakan jadi teks aslinya tetap ada atau saya mau menggandakan tekan ctrl c saya tekan enter terus saya tekan ctrl v ini artinya dia menggandakan kalimat ini atau teks ini jadi ketika kita antara ctrl c dan ctrl v itu selalu bersamaan copy paste makanya kadang pak terlalu marah kamu copy paste copy paste artinya kamu ambil dari internet atau kamu download kamu tinggal pakai itu namanya copy paste lalu yang berikut tombol ctrl e d ctrl d nah anak-anak ketika kalian mengetik kamu tekan ctrl d ctrl d itu untuk menggantikan jenis font atau huruf ya jadi ini ada jenis hurufnya disini jadi kita bisa menggunakan jenis huruf yang kita inginkan tinggal kita saya pilih yang ini lalu saya klik oke ya maka saya blok saya tekan ctrl d saya ganti jenis huruf maka hurufnya akan berubah jadi kalau mau ganti jenis huruf tinggal blok teks tersebut misalnya saya blok lagi ini saya tekan ctrl d jadi silahkan di pilih disini ya maka hurufnya akan berubah seperti ini oke baik sekarang kita masuk ke tombol ctrl e nah tombol ctrl e ini fungsinya untuk membuat posisi teks itu berada di tengah tengah halaman contohnya saat ini saya mau posisikan teks ini di tengah halaman saya tekan ctrl e saya blok lalu saya tekan ctrl e ya maka posisi teks nya akan berada di tengah lebih jelasnya Pak kasih contoh seperti ini nah ini kan sekarang dia rata kiri ketika saya tekan ctrl e teks ini saya blok tekan ctrl e maka dia akan berada di tengah di tengah teks ya namanya center ya berikut ctrl f ctrl f jadi anak-anak misalkan sekarang kalian tekan ctrl f ctrl f itu istilahnya find find itu mencari jadi kita bisa mencari kata atau kalimat di dalam sebuah teks misalkan sekarang karena teksnya banyak saya mau cari kata komputer saya ketik komputer lalu saya klik find next maka kata yang komputer semuanya akan di blok otomatis kita menghitung kata komputernya ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 berarti di dalam teks ini ada 7 kata komputer yang kita melakukan pencarian menggunakan tombol find jadi find ini digunakan untuk mencari kata atau kelimat dalam sebuah teks selanjutnya kontrol G nah kontrol G ini kemarin antara kontrol F G H itu sebenarnya satu perintah tapi fungsinya masing-masing kalau tadi kontrol F ini fungsinya untuk mencari sementara kontrol G itu dia go to go to itu dia pergi ke halaman tertentu contoh seperti ini ini teks ini ada dua halaman saja jadi saya misalkan kita menggunakan kita ada memiliki teks ini atau ketikan kita itu sampai 10 halaman atau 100 halaman maka kita mau ke halaman 98 misalkan tinggal kita tekan kontrol G lalu kita tinggal masukkan halaman yang dituju ketik next mata otomatis dia akan berpindah ke halaman tersebut nah ini teksnya hanya cukup dua halaman misalkan saya coba halaman kedua saya mau ke halaman kedua ketik klik go to nah dia akan berpindah ke halaman dua nah ini teksnya hanya dua halaman kalau misalkan teks ini ada 10 atau 100 halaman kalian mau berpindah ke halaman berikutnya kalian menggunakan perintah kontrol G go to oke anak-anak sekarang kita ke kontrol H kontrol H itu saya tekan kontrol H dia akan muncul tadi ada fine ada go to sekarang replace replace ini artinya kita bisa menggantikan kata atau kelimat di dalam teks menggantikan sekarang contoh saya mau gantikan kata komputer dengan kata informatika ya maka di dalam kotak what find what saya ketik kata komputer lalu di replace with saya masukkan kata yang baru jadi nanti saya klik replace all maka semua kata komputer ini akan berubah menjadi informatika ini klik ok maka semua kata yang tadi namanya kata komputer semuanya sudah berubah menjadi informatika oke anak-anak itu fungsi dari kontrol h oke pak pak sudah kembalikan ya teksnya sekarang kita ke kontrol i nah kontrol i fungsinya itu sama dengan italik italik atau untuk memiringkan teks ya contoh saya mau kalimat ini satu alinea ini saya mau gunakan kontrol i atau italik saya block tinggal tekan kontrol i maka teksnya akan menjadi miring karena fungsi dari kontrol i atau italik adalah untuk memiringkan teks atau huruf oke saya kembalikan lalu yang berikut kontrol c nah kontrol c itu justify justify itu untuk membuat teks itu rata rata kiri dan rata kanan ya contoh ini teksnya tadi ini tidak rapi teksnya tidak rapi ya tidak rata kiri kanan maka saya block saya tekan kontrol c maka maka teks sebelah kiri dan kanan jadinya rapi jadi justify itu untuk meratakan teks kiri dan kanan ya untuk kontrol j selanjutnya kontrol k kontrol k apa yang terjadi ketika kita tekan kontrol k nah kontrol k itu dia insert hyperlink ya jadi kita bisa menggandengkan file yang ini dengan file yang lain ya namanya hyperlink jadi misalkan saya mau link sebuah kalimat ke file yang lain saya bisa tinggal tekan kontrol k ya saya mau link ke dokumen lain ya link ke dokumen lain tinggal kita klik maka nanti di kata piranto ini dia akan link ke teks yang lain dia akan ada link ke teks yang lain oke kita lanjut kontrol l kontrol l itu artinya left ya left left itu dia ke kiri jadi misalkan sekarang teks ini saya tekan kontrol l ya berarti dia ratanya ke bagian sini bagian kiri ya ininya tidak rata tapi di bagian kiri ini dia rata jadi kontrol l itu untuk meratakan teks bagian kiri kontrol m kontrol m itu sebenarnya fungsi sama dengan tab tab ya ini contoh saya mau pindahkan teks ini saya tekan kontrol m ini saya gunakan kontrol m untuk dia pindah ke posisi berikutnya mau kembali mau kembali saya tekan kontrol shift m kontrol shift m jadi saya gunakan kontrol m itu sama seperti tab mau kembali tekan kontrol shift m itu fungsi dari kontrol m sekarang kontrol n nah kontrol n ini new n itu new artinya membuat dokumen baru ketika saya tekan kontrol n maka dia akan membuat dokumen baru berikut kontrol o o itu open o itu open jadi open saya tekan kontrol o berarti saya bisa mau membuka teks yang lain ya membuka dokumen yang lain tinggal tekan kontrol o mau membuka file kita bisa tekan kontrol o lalu yang berikut kontrol p kontrol p itu print kontrol p itu print nah ini jadi print itu sambil mencetak kalian mau mencetak teks jadi otomatis kamu yakin bahwa komputer atau laptop kalian sudah terhubung ke alat yang namanya printer nah karena p itu artinya print tekan kalian tekan kontrol p artinya kalian siap untuk mencetak dokumen tetapi harus yakin bahwa komputer kalian sudah harus terhubung dengan alat yang namanya printer berikut kontrol key apa yang terjadi ketika kita tekan kontrol key kontrol key itu dia bisa fungsinya bisa sama ini kontrol key bisa sama seperti left kontrol key itu bisa sama seperti left ada yang menjawab disini bilang menghapus editing jadi ketika kita tekan kontrol key maka dia bisa meratakan kiri posisi text ke kiri misalkan ini saya sekarang tidak rapi saya tekan kontrol key maka dia akan rapi misalkan textnya sekarang tidak rapi dia rapinya ke sebelah kanan tapi ketika text ini tekan kontrol key maka dia akan rapi ke sebelah kanan jadi key itu fungsinya hampir mirip sama dengan kontrol L sekarang kita ke kontrol R R itu right kanan jadi kita bisa meratakan textnya text ini bisa kita ratakan di sebelah kanan sekarang dia akan rata kiri saya tekan kontrol R maka textnya akan rapi atau rata ke samping kiri berikut kontrol S nah S itu save untuk menyimpan text atau dokumen kita jadi ketika kita sudah mengerti kita harus simpan supaya text kita kita bisa pakai lagi atau buka lagi ketika kita inginkan jadi kalau tidak disimpan otomatis ketika kita matikan komputer maka textnya akan hilang jadi kita tekan kontrol save seperti ini maka kita menulis nama dari apa text tersebut file-nya kita tulis lalu drive-nya tinggal kita pilih di mana lalu tekan tombol save berikut kontrol T ya kontrol T itu disini ada yang menjawab membuat paragraf mengandung menggantung membuat paragraf menggantung ini ada juga yang hanya jawabnya asal jawab ya jadi ini kontrol ketika textnya saya posisikan disini setekan kontrol T nah apa yang terjadi seperti ini dia merapikan tapi adenia atau dia condong ke kiri jadi seperti ini ini kita menggunakan tombol atau kontrol T jadi posisi semula seperti ini ketika saya tekan kontrol T maka dia akan modul seperti ini bentuknya seperti ini sekarang kita ke kontrol U kontrol U U itu underline underline artinya kita mau menggaris bawahi text misalkan saya mau menggaris bawahi kalimat ini maka saya tekan kontrol U ya maka text ini akan digaris bawahi ya mau kembali saya tekan kontrol U berikut kontrol W ya kontrol W itu untuk menutup ya untuk menutup halaman ini jadi kita kita mau ketik kita mau tutup kita tekan kontrol W W sama dengan exit ya sama dengan tombol yang ini tombol X ini tombol X sama dengan exit tinggal kita tutup text ini lalu yang berikut kontrol V kontrol V itu bukan paste ya jadi paste itu menempelkan hasil kopian atau hasil cut ya misalkan tadi kan saya copy kalimat ini lalu saya tempatkan di text yang baru saya gunakan kontrol V ya berarti V itu sama dengan paste untuk menempatkan hasil kopian atau hasil yang di cut berikut W sudah V sudah X X itu sama dengan cut cut ya cut itu beda dengan copy kalau cut berarti saya memotong misalkan text ini saya potong berarti dia tidak akan meninggalkan text aslinya misalkan saya pindahkan saya cut berarti kelimat yang tadi di awal sudah terhapus tapi saya bisa pindahkan ke halaman lain nah ini berarti text aslinya tidak ada karena saya gunakan cut jadi perbedaan cut dengan copy copy untuk mengandalkan tapi cut untuk memotong tapi tidak meninggalkan text aslinya ya lalu yang berikut Y Ctrl Y itu sama dengan redo A terus Ctrl Z itu undo nah pak jelaskan Ctrl Y dengan Ctrl Z contoh misalkan text ini ketika saya ketik ini text ini saya ketik lalu kaget-kaget saya tidak sadar terhapus maka saya bisa panggil kembali text tersebut dengan menggunakan Ctrl Z nah ini Ctrl Z nah terus saya mulai pindahkan misalkan saya posisi begini nah saya bisa kembalikan posisi ini menggunakan tombol redo atau Ctrl Y nah ini tadi saya sudah ini misalkan ini saya sudah hapus saya mau panggil kembali saya tekan Ctrl Z menghapus kembali tekan Ctrl Y jadi ini tekan Ctrl Z Y Z Y jadi Ctrl Z itu sama dengan Ando sementara Ctrl R E Y itu sama dengan redo oke baik anak-anak itu sudah Pak jelaskan semua tentang fungsi dan tombol-tombol yang sudah Pak sampaikan tugas minggu lalu nah sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang kalian mengetik bagi yang belum mengerjakan tugas mohon dikerjakan tugas minggu lalu tugas yang pertama yang Pak kasih itu Pak buka kembali link tugas pertama yang Pak kasih itu ada dua tugas ada dua tugas yaitu tugas yang pertama kalian belajar mengetik di komputer menggunakan aplikasi Microsoft Word lalu filenya kalian kirim ke alamat email yang sudah Pak cantumkan di tugas tersebut link tersebut nah ini nah ini yang saya kasih jadi tugas yang kemarin saya kasih itu bagi yang belum ketik mohon perhatikan ketik tugas di bawah ini dengan aplikasi Microsoft Word dengan perhatikan jenis huruf ukuran huruf style huruf italic bold dan underline format text center right left dan justify tugas diketik dan disimpan dengan nama file praktikum nama kelas jadi kamu simpan file-nya tulis nama file-nya nama file-nya lalu nama kalian lalu dengan kelas sehingga Pak bisa tahu oh ini namanya siapa tugasnya siapa kelas berapa lalu untuk kelas 7A BCDE kirim ke alamat email-nya Pak ingat tidak boleh salah ketik lalu 7FGH kirim ke email-nya Ibu Erin lalu 7IJK kirim ke email-nya Pak Yandri karena kita masing-masing periksa kelas yang kita ngajar tugas ini batasnya kemarin tapi Pak kasih toleransi sampai hari ini jam 1 lalu tugas yang kedua untuk seluruh siswa jadi bukan berarti yang sudah mengetik di komputer terus tugas yang kedua tidak kerja tetap dikerjakan tugas kedua ini berlaku untuk yang ada laptop maupun yang tidak ada laptop kalau yang tidak ada laptop ya Pak toleransi ini tugas ini diketik saja di buku buku tugas lalu di foto dan kirim ke WA lalu yang ada laptop sudah mengerjakan tugas pertama ini juga ditulis di buku tugas lalu dikirim karena ada dua nilai ya mohon dikerjaan karena nanti pada saat ujian pas penilaian akhir semester ada sebagian soal akan Pak ambil dari fungsi tombol tombol ini oke baik anak-anak bisa paham hari ini Pak akan kasih lagi tugas untuk melatih kalian mengetik di Microsoft Word Pak berharap Pak mohon untuk orang tua kakak adik yang mendampingi anak-anak kita kelas 7 belajar mohon untuk tidak mengerjakan seluruhnya kasih merik artinya kakak om bapak mama yang ketik lalu mama dan bapak yang kirim anak-anak tidak tahu sama sekali ini kasian nanti mereka tidak mengerti apa-apa yang lebih pintar nanti kakak mama atau papanya tapi anaknya tidak tahu apa-apa jadi bisa dampingi anak-anak mengetik asalkan dia sendiri yang mengetik dia sendiri yang mengetik sehingga dia bisa tahu materinya dan dia bisa belajar kalau semua-semua bapak atau mama kakak adik atau om tante yang kerja kasih maka anak-anak kasian mereka tidak bisa dapat apa-apa nilainya boleh bagus nilainya boleh bagus tapi mereka tidak dapat apa-apa karena semuanya itu orang lain yang kerja kasih jadi pak berharap biar apapun yang hasilnya tetapi anak-anak sendiri yang mengerjakan begitu pun ditulis di buku jadi anak-anak sendiri yang menulis bukan kakak atau bukan siapa-siapa atau orang lain yang menulis kasih sehingga anak-anak melatih ketika anak-anak menulis otomatis dia belajar karena pasti dia akan membaca dan pasti akan dia pahami jadi itu tugas-tugas yang pak kasih dengan maksud supaya melatih anak-anak untuk lebih mahir di praktikum dan juga menguasai perintah-perintah tombol oke materi kita hari ini cukup sampai di sini nanti ada tugas lagi untuk kalian ketik di komputer lalu nanti kalian kirim ke alamat email dan ibu guru yang mengajar di kelas kalian oke terima kasih sebelumnya kita akhiri dengan doa dan mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai oke anak-anak terima kasih sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya mohon untuk persiapan diri dari sekarang karena mulai awal Desember mulai awal Desember pak lihat tanggal mulai awal Desember sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 itu kita sudah mulai ujian akhir semester atau penilaian akhir semester jadi anak-anak mohon semua tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru mohon diselesaikan sebelum ujian karena resikonya ketika sudah ujian selesai bapak ibu guru akan mengolah nilai dan kalau ada nilai yang tidak ada dan kalian akan dirugikan kasihan nilai kalian dirapor semester 1 nanti tidak seperti yang kalian inginkan pabar harap kalian harus mengerjakan semua tugas dan semua materi yang sudah diberikan dikerjakan atau diikuti dengan baik oke terima kasih see you next time God bless you dadah selamat menikmati